Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Sebagai seorang content creator, selain harus memiliki video yang baik, jelas dan terang, suara juga sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Karena, kalau salah satunya absen, maka para pemirsa, cekilah, termisah, akan segera berganti channel. Nah, apakah ada yang sudah pernah mendengar merek Relacart? Waktu pertama kali mendengar merek ini, saya cukup surprise. Ini merek dari mana? Dan ternyata mereka sudah 25 tahun ada di dunia audio sistem. Alat-alat yang mereka buat, microphone, kabel, maupun yang wireless. Saya memiliki beberapa buah mic yang biasanya saya gunakan dalam membuat konten. Si Movo, kemudian ada Boya, BY-M1 Pro yang biasa saya gunakan. Nah, ini kebetulan Relacart sedang diskon dan saya ingin membuktikan seberapa baiknya kualitas dari Relacart. Yuk, mari Anda saksikan dan Anda yang menjadi jurinya. Mana dari beberapa mikrofon ini yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dan budget yang Anda miliki. Anda siap? Sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe, tekan lonceng, agar Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel saya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Untuk yang pertama ini, mari kita lihat isi dari box penjualan si Mi Passport Mi 2. Sebelumnya, kita pinggirkan ini. Ini juga. Mari kita buka ini. Oke, ada tiga buah benda di sini. Ada mic-nya. Jadi, dia dua buah transceiver dan satu buah receiver untuk keduanya. Oke, ini kita pinggirkan dulu. ini receiver ini transceiver sama seperti tadi ya. Karena dia memiliki mic. Oke, apalagi yang ada di sini. Ada kartu. Kemudian ini ada warranty card. Warranty card-nya untuk yang Indonesia diberikan seperti ini. Ya. Kita lihat lagi. ada bulu kucing. Dead cat. Ini bisa dipasang ke sini. Klik supaya mengurangi suara angin ya. Yang bubu-bu-bu-bu-bu gitulah. Kemudian kabel untuk menghubungkan. Ini adalah kabel TRS. T stand for tip, ring, and sleeve. Ini tip yang tengah-tengah ini ring dan sleeve. makanya ada dua buah gelang pemisah. Sebelah sini juga sama. Tip, ring, tengah, dan sleeve yang sebelah bawahnya. Apalagi. Yang ini sedikit berbeda. Ini untuk ke smartphone. Ujung yang satu yang masuk ke microphone si receiver-nya adalah TRS. Sedangkan yang masuk ke si smartphone itu adalah TRS. Tip, ring, ring, sleeve. Makanya bisa dibagi antara speaker dengan microphone. Makanya membutuhkan ininya tiga. Ada tiga gelang. Oke. Nice. Terakhir, ini kabel charger untuk mencarge tiga buah device ini. jadi cukup mencolokkan ke satu. Kemudian ketiga device itu bisa di charge pada saat yang bersamaan. Oke. Baik. Segera kita hidupkan dan kita tes berikutnya seperti apa. Oke. Baik. Akan kita coba kita nyalakan ya. Oh, baterainya ternyata sudah mau habis sudah saudara. Ya, baterainya sudah mau habis tapi dia langsung ter-pairing. Baiklah. Kita charge terlebih dahulu. Oke. Kita pinggirkan dulu. Charging sudah selesai. Sekarang mikrofon siap untuk digunakan. Mari segera kita coba ke main camera ya. Jadi yang akan saya sambungkan ke main camera adalah receiver-nya. Ini bisa langsung di clip ke bagian atas tempat flash dan ini adalah transmitter yang akan digunakan untuk menggantikan mic ini ya. Mari kita coba. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya sudah tidak menggunakan mikrofon dan sekarang suara saya terekam dari mikrofon Relaka. Bagaimana menurut Bapak Ibu suara saya? Apakah yang sebelumnya terdengar lebih jelas atau yang ini lebih jelas? Mungkin biar sama saya coba pasangkan di sini ya. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah suaranya sudah terdengar cukup jelas dibandingkan mikrofon yang sebelumnya yang lavalier atau yang ini yang lebih jelas? Kondisinya saat ini sudah terkoneksi secara wireless ke main camera. Mungkin suara saya akan menjadi agak banyak anginnya kalau tidak menggunakan yang namanya dead cat ini. Contohnya Nah, itu pasti suaranya buk-buk-buk-buk-buk ya. Coba kita pasangkan si dead cat ini dan kita cek bagaimana suaranya. Nah, saat ini sudah terpasang yang namanya dead cat. Jadi, kalau saya tiup-tiup pasti akan berbeda bunyinya. Tetap saja suaranya cukup jelas ya tapi tidak ada suara-suara yang mengganggu seperti yang tadi buk-buk-buk-buk-buk. Bagaimana Bapak Ibu? Suaranya sudah cukup oke. Sekarang saya coba pasangkan kebaju. Nah, kira-kira seperti ini posisinya kita menggunakan peralakan melakukan interview atau vlogging di luar ya. Ada yang menarik lho Bapak Ibu? Di buku manualnya ditulis mikrofon ini itu mendukung hingga 40 meter di open space dalam kondisi tanpa halangan dan 20 meter kalau ada halangan. Saya jadi penasaran nih. Coba lihat peta di atas sini ya. saya akan berjalan dari posisi saat ini ke posisi pertama kurang lebih ada 10 meter kemudian saya akan berjalan ke arah posisi kedua kurang lebih jalan 30 meter dan saya akan masuk gang ke arah belakang kurang lebih sekitar 20 meter dan selanjutnya saya akan berputar ke arah pojok belakang kemudian kembali ke posisi ini. selama berjalan itu saya akan selalu berbicara agar kita bisa tahu di mana posisinya sampai mikrofon ini berhenti tidak mengiripkan sinyal oke sebelum saya berjalan ke belakang sebaiknya saya juga akan mencoba menggunakan si lavaliernya dari relakat ini yang lebih mudah dapat pouch isinya hanya mikrofon iya dan kita beli mikrofon oke sementara saya off dulu yang ini ya cek 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 1 2 3 1 2 3 cek baik dapak ibu saya akan memulai melangkah mengetes jangkauan dari si mikrofon relakat ini yuk mari kita lakukan sekarang saya ke arah luar luar hampir tiba di posisi pertama ya saya di posisi pertama tidak menghadap ke kamera sekarang saya akan berputar ke arah jarum jam sambil terus berbicara apakah suara saya putus-putus harusnya tidak karena jaraknya masih sama sekarang saya bergerak menuju ke posisi berikutnya posisi kedua posisi kedua ang-o-bic dengan angin saya sudah tiba di posisi kembali saya akan berputar 360 suaranya apakah masih baik sekarang saya menuju ke arah posisi awal saya balik ke posisi awal hampir tiba kembali ya kembali masuk ke dalam rumah oke saya sudah kembali di dalam bagaimana apakah suara saya terdengar dengan jelas ya ternyata setelah saya tonton kembali footage nya pada saat saya berjalan menuju titik pertama suara saya tetap terdengar dengan jelas akan tetapi pada saat saya menuju ke titik kedua suara saya mulai terputus di tengah jalan dan tidak terdengar sama sekali di bagian titik kedua sampai titik ketiga baru mulai terdengar kembali pada saat saya hampir mencapai titik keempat dan setelah itu tetap jelas terdengar jadi relakat ini seperti itu walaupun saya yakin bapak ibu tidak akan menggunakannya untuk merekam hingga jauh-jauh seperti itu setelah percobaan tadi saya menemukan bahwa kurang ada bedanya antara saya menggunakan mikrofon lavalier ataupun langsung yang ada di transmitternya entah nanti didengarkan lewat komputer atau menggunakan headphone saya akan coba mendengarkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara menggunakan lavalier atau menggunakan transmitternya langsung bagaimana kalau menurut bapak ibu tes berikutnya yang ingin saya lakukan adalah mencoba menghubungkan si transmitter ini dengan mikrofon shotgun dari mofo saya mau tahu suaranya seperti apa dan berikutnya kita akan langsung mencoba menghubungkan si mofo ke main kamera dengan jarak sekitar 2 meter coba dibandingkan suaranya seperti apa perbedaannya tes pertama mofo langsung kita hubungkan ke wireless saya coba ya jadi saya lepas dulu yang ini testing testing 1 2 3 tes 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 ular melingkar di atas pagar ular melingkar lingkar di atas pagar seperti obat nyamuk bagaimana bapak ibu suaranya apakah lebih baik ada perbedaan dengan mikrofon relakat tes berikutnya saya akan menghubungkan si mofo langsung ke main kamera yuk mari kita saksikan ya saat ini kamera utama terhubung ke mofo bagaimana suara saya bapak ibu ular melingkar di atas pagar ular melingkar di atas pagar seperti obat nyamuk ada bedanya belum kedengeran coba diulang lagi bapak ibu ya nah untuk tes berikutnya saya akan mencoba menghubungkan wireless relakat dengan mikrofon boya yang saya sukai disini ada pengurang kebisingannya sebelum saya lupa saat ini bapak ibu menengatkan suara asli dari kamera jadi saya tidak menggunakan pintar apapun langsung mencoba merekam suaranya apakah suara menggunakan mik eksternal lebih baik dibandingkan langsung merekam dari kamera suara ini tidak diedit jadi semua adalah murni oke percobaan berikutnya sebentar ya baik untuk sementara kita singkirkan dulu si mofo ini tadi mikroilakat lavalier sekarang saya akan menghubungkan mic boyah ini ke transmitter cek 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 sekarang baru ada suaranya karena ternyata di boyah ini dia memiliki switch antara untuk smartphone ataupun untuk kamera kalau kamera yang trs kalau smartphone yang trrs saat ini anda mendengarkan dengan level 0 artinya tidak ada perubahan apapun yang dilakukan oleh si mik bagaimana kalau saya mengaktifkan pengurang kebisingannya sebanyak minus 10 db coba dengarkan ya ini sebelum saya aktifkan pengurang kebisingannya ular melingkar lingkar di atas pagar seperti obat nyamuk ular melingkar di atas pagar seperti obat nyamuk sekarang akan saya kurangi decibelnya sebanyak 10 db tinggal switch nya aja kita switch tes ular melingkar di atas pagar seperti obat nyamuk ular melingkar di atas pagar seperti obat nyamuk bagaimana Pak Ibu setelah mendengarkan perbedaannya antara merekam langsung menggunakan transmitter langsung dari mic kamera ataupun menggunakan shotgun terhubung ke kamera ataupun shotgun ini terhubung ke transmitter atau transmitter relakat ini dihubungkan dengan mic lavalier dari relakat juga mana suara yang kira-kira menurut Bapak Ibu lebih maksimal saya lebih menyukai kalau suaranya terhubung ke wireless relakat dengan mic lavalier Boya kenapa karena disini ada pengurang kebisingannya sehingga untuk kondisi saya yang di pinggir jalan raya seperti ini pada saat saya berbicara suara yang di tikap itu benar-benar hanya suara yang dekat ke sumber suara bagaimana kalau kondisi Bapak Ibu mungkin bisa jadi suatu bahan pertimbangan yang saya sukai dari Rekar dengan harga di bawah kurang lebih 2 juta Anda mendapatkan 2 buah transmitter dengan 1 buah receiver sehingga kita dapat melakukan perekaman dengan 2 sumber secara bersamaan kemudian yang kedua adalah dia sudah memiliki display sehingga kita dapat mengetahui dengan pasti apakah sedang digunakan atau tidak dan suara masuk atau tidak yang kurang saya sukai dari Rekar adalah pengaturan suaranya tidak bisa berdasarkan transmitter pengaturan suara capnya besar atau kecil hanya dapat dilakukan dari receiver artinya bila ada dua orang yang bersama-sama menggunakan transmitter yang berbeda kita tidak dapat meng-adjust volume suara orang tersebut secara independen harus secara bersamaan itu saja kira-kira hasil tes saya kali ini bagaimana menurut bapak ibu mana mikrofon yang cocok untuk kondisi kalian bagi yang belum subscribe ini saat yang tepat untuk menekan tanda like subscribe channel saya serta menekan tanda lonceng agar kalian selalu mendapatkan update setiap saya mengupload konten-konten terbaru likes yang kalian berikan juga menyemangati saya agar selalu membuat konten-konten yang berguna apabila kalian ingin saya mengulas suatu barang silahkan meninggalkan di komen di bawah apa yang ingin kalian lihat pada video saya berikutnya kalau bisa pasti akan saya lakukan ya sampai jumpa salam sehat tetap semangat kita pasti bisa sampai jumpa